Halo guys! Selamat datang kembali di Lion.id Aduh kita gak bakal bosan deh Untuk balik lagi kesini ya mas Nyapa pemirsa semua yang ada di channel kita Channel kita yang subscribernya banyak banget itu Gak lebih dari 20 orang Oke kali ini kita mau ngebahas apa mas? Kita kali ini mau ngebahas film terbarunya dari spesialis Itu ada orang spesialis yang udah terkenal banget Siapa tuh? Bapak Joko Anwar Bapak Joko Anwar tuh banyak banget ya film-filmnya Tapi kita mau ngebahas filmnya mana nih mas? Kita ngebahas film misteri yang baru lagi booming tuh Yang promonya juga udah naik banget di Labetura tuh Yang orang pake topeng Aduh Aduh Penasaran kan pasti gimana tuh islandnya Coba kita lihat dulu ya Ini kira-kira menurut Tuhan bakal seserem film apanya dulu deh Apa tuh? Yang si ibu Pengabdi Setan Oh Pengabdi Setan Oh itu mah Mungkin 2 kali lebih serem kali Sama Pengabdi Setan Kan kalo pengabdi Setan remake kan dari zaman dulu Iya Bikin sekarang paling ini Belum bener film baru atau remake? Belum Ini emang film yang Katanya sih Ditunggu-tunggu dari 10 tahun yang lalu mas Oh gitu Jadi baru-baru dikeluarin sekarang Nah Dia tuh pengen nge-explorinya tuh sekarang Padahal 10 tahun yang lalu dia udah mendekat ide-nya Iya iya Oke kita langsungnya tadi ya mas ya Langsungnya Oh rapi film Rabasro 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 Iya lumayan setan banget ya mas? Iya seti kan seti dengan tahun Tahun jadul 70-an kayaknya tuh Nah Gak ibu aneh Nah Gak ibu banget tuh Iya serem Nah Dia nge-buang apa dah tuh Udah Hmm Jadi di rumah tu lagi seti nya Aduh Iya latarnya di latar tahun 60-70an sih Iya Jaman-jaman kerajaan Eh enggak deh Jaman-jaman dia Enggak sih Dia nge-settingnya emang tahun lama Oh nama Cuma gak nyampe ke aja juga mas Oh si rumahnya setan bule Enggak neneknya itu Oh neneknya gak setan bule Neneknya yang mau pengen nge-cetik Itu kan setan bule Ih selen banget Nau dia mau dipegang Nih Itu dia udah di black gitu mas Kulitnya Oh Oh dia kayak Ini ya Lebih ke murder gitu ya Iya Anak kecil Jadi tentang Bukan tentang hantu Bener-bener hantu Ini ada murder gitu Ada pembunuhannya Nah pembunuhan jadi tuh Dia kayak Mungkin kayak Satu lah gue sih juga Dan kedua pas Anaknya udah melahirkan Itu dijadiin tuh mas Oh oke oke Jadi kepalanya dipenggal Dikubur hidup-hidup Oke gue baru tau sekarang Kayaknya seru banget filmnya Seru banget sih mas Itu bakal Hmm Gue film ini tuh kayak Rumah darah Renonton gak rumah darah Rumah darah kan tentang Pembunuhan juga Wah itu gue bener-bener nonton sih mas Itu gimana cuma ceritanya mas Sadisnya kayak gini sih Tentunya cuma Pembunuhan-pembunuhan gitu Menurut misteri cuman Pembunuhan itu lebih sadis Wah Kayak mirip-mirip sih nih Rumah darah Seem banget sih Semoga Joko Anwar sih Kayaknya bakal bikin film shot yang beda sih Pasti menarik banget nih filmnya Bener banget Dan pastinya itu bakal se-empat Dan lu tau gak sih mas yang Promosinya itu yang tadi kita omongin Iya yang di jalan-jalan pakai topeng Gitu Itu viral banget mas Sampai dia itu Di satu-satu restoran Itu semuanya pakai topeng Gila banget gak sih Gak ada ekspresinya gitu ci Iya Gimana sih lu masuk ke restoran Terus saat-saat lu lihat orang pakai topeng Dan lihat orang-orang itu Pegawanya itu gak ada ekspresi sama sekali Nah Nah itu ternyata Timbul dari scene Yang ada di sini juga mas Oh Jadi tau gak sih mas yang tadi Dua laki-laki yang diem doang di hutan Pakai megang pedang sama golong Nah itu ternyata dari situ mas Asal rusuhnya Kenapa si Joko Anwar itu Buat promosinya kayak begitu Oh gitu Oke 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 Gila makanya kan serem banget kan Dan kalian tau ini 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 Ya itu Baje Nah ini yang di Baje itu Yang dia itu di tengah jalan tuh Ada dua orang kan Iya diem aja gitu kan Diem aja Ih itu seeng banget sih promosinya guys Creepy-creepy gitu kan Iya Tuh Banyak gak cuma dua orang ci sepanjang jalan Oh banyak ya Waduh 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 seeng banget Gila-gila itu sepanjang jalan dong guys Gila sih Karena Bias Kepti Aduh ini Bias Kepti Aduh ini Bias Kepti mana ya Aku juga gak tau sih gak keliatan gitu sih mas Tapi seru sih Promonya baru Cara promosinya baru sih Iya Cara promosinya sih parah banget Baru banget ya kan Udah gitu baru pertama kali di Indonesia tuh kayak gini Gini tuh baru banget kalo menurut gue Ya kan Nah Dan lo tau gak mas Disini tuh siapa aja yang lain ya Yang gue tau sih cuma dua sih Si Tara Basro Dengan tiga pemeran utamanya Sama Asmara Abigail Dua lagi siapa tuh? Dua lagi itu namanya Aisha Bayu Dan Marisa Aditya Oh Tapi ini ya Ada beberapa fakta yang kita harus Ukapin di Pembuatan film ini nih Jadi lupanya si Joko Anwar ini Dia tuh Meng-casting Dateng langsung ke Banyuwangi Ke IJ Itu buat meng-casting Pemeran-pemerannya Di luar empat pemeran utama itu Kayak Ustadz Tukang Ojek Atau siapa tuh Dia bener-bener Dari sana Jadi dia langsung nge-blast Whatsapp Joko Anwar buka casting Untuk film ini Dan dia Ya alimantinya Yang dan casting itu Bukan model Ci Bener-bener orang dari rahasis itu Yang belum pernah main film Seluruh ke film ini Wah giwa sih Itu niat banget mas Jadi dia mungkin mau ngambil unsur Apa namanya Lebih natural kali ya Betul Lebih dapet Sosarananya Lingkungannya Jadi biar Biar filmnya bener-bener dapet Gila keren banget Sumpah Om Joko Ya ampun Itu sampe seniat Itu loh Mau casting langsung diri Ya ampun Kayaknya bakal ini Film bakal Bakal best banget sih Bakal best banget Soalnya kan Itu bener-bener Ya ampun Gila banget kuyatannya Kuyatannya Aduh gila-gila Sampai dia nyari Pemeran filmnya Sampai bener-bener ke kota tersebut Casting langsung Seru sih Seru-seru Dan kota tersebut Kabannya di Banyuwangi ya Maksudnya Banyuwangi Daerah Ijin Wow gila-gila Keren banget Salat banget Salat banget sama Om Joko Tapi biasanya kalo Joko Anur yang bikin film Dia tuh ada salah satu cameo Biasanya tuh gak ada dia Tapi kalo ini gue gak tau Dia mungkin udah cameo atau gak Mungkin ya Aduh gila-gila banget sih Ya ampun Nah kalo dia tuh Inspirasi dia dari bikin film Ini apa ya Dia tuh Ceritanya tuh Dia lagi Bingung kan Terus mau Nulis cerita apa Terus dia mikir tuh Lagi banyak pikiran banget Tentang keluarga Tentang keluarganya Yang mungkin Yang sedang lagi ada masalah Mungkin ya kan Nah Pas lagi disitu tuh Dia langsung mikir Oh gue nulis ini aja nih Tentang Ceritanya tentang keluarga Tentang Kansipan naturalnya juga Tentang psikologinya juga sih Mas Jadi momen-momen Dalam keluarga itu Dituangin sama dia semua ya Nah Betul banget Gila-gila Tapi ini Mungkin gak sih mas Ini penontonnya tuh Sampai hingga 2 juta penonton 3 juta penonton Gue berkaca Dari yang bilang Joko Anur Yang sebelumnya sih Kayaknya bakal minimal 1 juta Minimal banget 1 juta sih nyampe sih Kalo misalkan lebih dari 1 juta Mas syukur banget ya Wah gila sih Tapi Joko Anur tuh kalo bikin film Dia punya standar Jadi kayak pengaruh Beresetanya kan 2 juta lebih dong Nah ini kayaknya lebih dari Ya 1 juta 2 juta nyampe sih Kira-kira Nah ini film bakal tayang kapan ya Ini tuh bakal tayang Tanggal 17 Oktober 2019 Mas Seluruh Indonesia Pastinya Dan kalian wajib banget nih Untuk nonton filmnya Om Joko Cintai lah produk-produk Indonesia Indonesia Guys Aku kayak pengaruh kake mas film Hahaha Aduh gila Tapi tuh Pakunya sukses banget sih Buat Om Joko Iya betul Mungkin Om Joko ngelaruh film ini Buat ngasih pelajaran Sama Estradara yang Aku dapat Oscar mungkin Hahaha Jadi dia Ini loh film yang bener-bener Film gitu Ya betul Bukan film narsis Betul Masa film narsis Ya kan? Aduh gak banget deh Pokoknya Pokoknya sukses lah Tapi gak ada satupun Film yang Pokoknya film Jokono tuh yang gagal Gagal gak ada Sukses semua sih Oke deh mas Selesai sudah nih Kita membahas Seilanya dia Perempuan Tanah Jahanam Perempuan Tanah Jahanam Perempuan Tanah Jahanam Oke Jangan lupa untuk Apa mas? Subscribe Comment And like Ya kan? Jangan lupa Pokoknya Share kalo bisa Share Apa namanya Share link kita Ke temen-temen Iya Biar Viewers kita gak ada 20 orang Hahaha Gimana gak naik naik Eci? Aduh Udah 3 minggu 23 24 Aduh Biar seribu Biar seribu Sari naik seribu gitu kan Tolong deh Tolong di Tolong lah Tolong kita putuh Kita putuh itu semua WhatsApp broadcast ya kan Kalau kita lagi ada Ting WhatsApp broadcast lah Oke Selesai sudah Dan Saya Eci Saya Ruli Kita besok ketemu lagi ya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax